Intro Kitab perdik hikmah dari pengajian tadi Ilimo Awadim ini, sejarah Awadim ini Ilim bambahi, ilim guru-guru ini Karena buatan kitab yang bahas ini Masya Allah, kalau yang mohon itu Kadang ya Uti, kadang ya Gawani Mojo Termasuk dalam faslun fitikri amma roh dikitirobisya'ah Kitab risalah Alisun Awadjamaah Sokifat 31 Satu fasal kewata minha, 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 ngantos Ada 26 minha Dan masih banyak lagi, beliau tidak menyebutkan Karena iftisor Akan ada tahun-tahun penipuan besar-besaran Dawe kanji nabi yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Akan ada tahun-tahun penipuan yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Sebagai orang yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Ini bukitab yang dikutip oleh bahasin Ini bukitab yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Al-Amin yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Ini bukitab yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Ini bukitab yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Ini bukitab yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Al-Amin yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Al-Amin yang dikutip oleh bahasin di dalam kitab Orang-orang yang begitu dinamakan orang-orang ruwai bido Ruwai bido ini apa kanji nabi? Apa itu ruwai bido? jauh kacik nabi ar-majulu yaitu seseorang atavibu yang asor, tidak punya etika, tidak punya ilmu, tidak punya dedikasi, tidak punya jadi tauladam, ya tak kalamu ahli membicarakan ahli kekuasaan dalam perkoroni umat danya. Ini hati saking Imam Ahmad, Imam Ahmad saking Imam Bazar, Imam Bazar saking Anas bin Malik, Anas bin Malik saking Rasulullah Muhammad s.a.w. Soheh. Ini dan gini kita. di salati ahli sunawa jamaah alamat 31 Pak Faslut Fi Dikri Amaroti Iktirobisyaah menggongi kurojengan ayu podo Joko Adini. Ojo salih mengklaim salih menfitnah ayu balik. kronopo di dalam anggaran dasar rumah tangga Nahudatul ulama pun jelas dalam bab 4 pasal 8 ayat 1 Nahudatul ulama adalah perkumpulan atau jama'iyah, diniyah, islamiyah, istimahiyah. Itu kata di ART. organisasi sosial keagaman Islam untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harga dan martabat manusia. ini adalah tujuannya itu. otomatis sokoisik mengakui diri sebagai itu harus tidak keluar dari pasal 8 bab 4 ayat 1. ayat 2 dijelaskan tujuan adatul ulama ini. Tujuannya apa itu? tujuan adalah berlakunya ajaran islam yang mengandut faham alisun nawar jamaah. tujuan adatul ulama ini untuk berlakunya ajaran islam yang mengandut faham alisun nawar jamaah. untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkehadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmatan. rahmatan lil'alamin atau rahmat bagi semesta. tujuan adatul ulama ini dilakukan. apa? untuk bisa terlaksana ajaran islam alisun nawar jamaah. otomatis mengelola apapun harokah kita, perjuangan kita, program kita yang ada nama label NO harus tidak keluar dari koridor alisun nawar jamaah. nah disini pentingnya, pada tahun-tahun yang penuh penipuan tadi, ayo balik yang menimbasin opoiku dalam rangka menyelamatkan, menjalankan amanat besar, tujuan besar itu untuk terrealisasi masyarakat yang melaksanakan islam alisun nawar jamaah. mencegah dan menghentikan pergerakan madhab atau famwahib bi-radikalisen, maka jika dengan berdiam diri, mencegah dan menghentikan pergerakan diri, bisa menghentikan pergerakan mereka dengan dia, dan tidak melibatkan diri dalam politik. dan apabila untuk menghentikan pergerakan mereka harus dengan penolakan yang lantang, maka khidpah NO harus bersuara lantang dan berkampanye untuk membungkang gerakan-gerakan famwahib bi-radikalisen. Keluang sudi, khidpah NO dalam politik adalah mencegah dan menghentikan pergerakan madhab atau famwahib bi-radikalisen, maka jika dengan berdiam diri bisa menghentikan gerakan mereka, maka khidpah NO dalam berdiam diri dan tidak melibatkan diri dalam politik. Ayo melok adi akhir tim atau terulama, Ayo melok mengahami porok ulama, termasuk kalau memang radikalisme, wahabisme, ini tidak bisa kita lawan dengan cara apapun, maka dengan lantang membuat pedang kita lawan mereka. Cukup kita diam, enak teman-teman. Itulah dari saya pengarahan pengurus cabang nato terulama. Mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan dalam akhir ini menjadi pegangan, menjadi referensi dari warga Jamianadir ulama Kota Blitar di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Untuk itu terakhir, Saya bapa ibu Niki Wawu, Wancong-wancong, Mulai Incing Sepuh, Semakan, Al-Quran, dalam rangka kagam Leluhur Kulopan Jenengah, kagam 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 kagam, kagam kagam kagam, kagam 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 kagam, kagam 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 kag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton